Sedangkan kita awali kompasian dari informasi kasus pembunuhan Angeline. Hari ini Direkturat Kriminal Polda Bali melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam dan Pasar Bali. Tim Perlindungan Anak Bali menghadirkan tiga saksi kunci dalam prarekonstruksi penelantaran anak oleh tersangka Magriet. Tiga saksi kunci yang dihadirkan perlindungan anak ini adalah Frankie, Juliet, dan juga Lauren yang pernah dekat dengan tersangka Magriet. Hadirnya saksi ini bertujuan untuk menyesuaikan keterangan pada saat dilakukannya penyidikan. Terima kasih telah menonton! Pak Frankie, Pak Juliet, sama Lauren. Ini yang sebelumnya sempat sama Ibu Margaret. Ya, ketika. Lebih lengkap saudara dari Jalan Perlindungan Prarekonstruksi, kita bergabung dengan rekan Audrey Chandra di Denpasar Bali. Selamat siang Audrey. Bagaimana hasil perlindungan prarekonstruksi sejauh ini? Glory hasil dari prarekonstruksi yang hanya berlangsung selama satu jam adalah total ada 11 adegan yang dilakukan dari tiga saksi yang juga merupakan kerabat dari Marguerite yakni Frankie, Laura, dan juga Judith. Dalam keterangan yang diberikan oleh Frankie Amaringka yang juga pernah selama tiga bulan berada di dalam rumah dari Marguerite, karena pernah menjabat sebagai asisten rumah tangga dari Marguerite, dia menyatakan bahwa kala itu tadi dijalankan prarekonstruksi dengan adegan yang dilakukan, di mana satu minggu pada saat Frankie masih berada di kediaman dari Marguerite, satu minggu sebelum ia memutuskan untuk pergi dari rumah Marguerite, kala itu ia mendapati bahwa ada satu ayam dari Marguerite yang lepas, lalu kemudian oleh Marguerite, ia membangunkan Angeline yang kala itu masih tertidur lelap untuk mencarikan ayam yang hilang tersebut. Ketika Angeline mencarikan ayam, Marguerite juga sudah menyiapkan satu bambu yang disiapkan untuk nantinya melakukan kekerasan kepada Angeline. Akhirnya bambu itu pun dipukul Marguerite kepada Angeline, lalu kemudian Marguerite juga meminta Angeline untuk mencari lagi ayamnya, kala itu juga Angeline kemudian menghindari pemukulan tersebut dengan cara mengumpat begitu dari perabotan-perabotan di rumah, tetapi kemudian dari Marguerite pun tetap melakukan kekerasan kepada Angeline. Dan saudara, hari ini pula tadi ada satu satpam, kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang penjaga keamanan dari rumah Marguerite yang pernah meminta agar dua menteri ini untuk tidak masuk ke dalam, melarang menteri itu untuk masuk ke dalam. Dan dari situ satpam itu menyatakan kepada media tadi, bahwa sebenarnya ia juga pernah dimintai untuk mencarikan Marguerite berada di dalam rumah bersama dengan pihak dari kepolisian. Dan apa pernyataan lebih lengkap dari mantan satpam rumah Marguerite berikut, kita lihat cuplikannya. Bapak Budi Dukun keluar lagi gitu, cuma udah terjum bau sudah ada. Dia pun menjum bau tiga kali, hanya sekali gitu. Itu aja. Pera rekonstruksi yang tadi dilakukan adalah... Baik, terima kasih Audrey Chandra, informasi dari Denpasar. Sayangnya ada sedikit gangguan teknis, saudara. Tapi yang disampaikan tadi adalah jalannya pra rekonstruksi telah berlangsung dengan menghadirkan para saksi kunci. Dan diantaranya adalah kerabat dari keluarga Marguerite, tersangka penelantaran anak. Sebelum pemeriksaan terhadap tersangka Marguerite Megawe, saudara atas dugaan penelantaran anak, polisi telah memeriksa beberapa saksi. Atas dugaan penelantaran Angeline ini, salah satunya adalah kerabat atau keponakan dari Marguerite Megawe, yang mengungkapkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Marguerite saat mendidik Angeline. Franky Maringka pernah bekerja selama tiga bulan dan juga mengenal sosok Angeline. Bagaimana kisahnya? Berikut kami hadirkan perbincangan Audrey Chandra dan jurukamera Deborah Mekandono bersama dengan Franky yang telah kami rekam sebelumnya. Sudah bergabung bersama Pak Franky. Pak Franky, terima kasih telah bergabung bersama Kompas TV. Pak Franky, tiga bulan mengenal Angeline sebagai anak angkat dari Marguerite, Seperti apa sosoknya, Pak Franky? Anak yang penurut, karena memang apa yang disuruh kerjakan, dia pasti kerjakan. Dan dia selalu senang bercanda. Itu yang boleh saya katakan sosok pribadi Angeline. Bekerja maksudnya sekolah atau bagaimana, Pak Franky? Ya, kalau di rumah membantu bekerja, apa yang disuruh sama ibunya, sebenarnya pasti dia kerjakan. Apa yang sering diminta oleh Marguerite? Ya, yang sering disuruh itu, yang jelas dia membantu untuk mengurus ayam, kemudian kasih makan kucing, kasih makan anjing. Nah, selain itu dia harus ngepel, harus nyapu di rumah. Seperti itu yang setiap harinya yang Angeline lakukan. Bentuk perlakuannya sendiri, dari seorang ibu kepada anak angkatnya? Ya, kalau mau dibilang ibu Teli ini, saya biasa panggil ibu Marguerite dengan sebutan Tante Teli, Tante Teli ini selalu nyuruh pada Angeline, apa yang disuruh Angeline kerjakan. Tapi, kalau pekerjaan itu dianggap sama ibunya ini kurang beres, nah Angeline ini pasti dimarahin. Selalu dimarahin dengan kata-kata yang kasar, bahkan sampai perlakuan pemukulan. Angeline ini sering teriak, udah mah, maaf mah, ampun mah, sakit. Tapi, mamanya ini kadang-kadang tetap aja melakukan. Kalau Angeline ini tambah menangis, ya tambah lagi, lebih dipukul. Ya, Bapak lihat tadi, sosok Angeline adalah diminta mendapat perlakuan kasar begitu. Ada satu momen gak mungkin yang paling diingat dari Pak Frankie ketika satu momen mengerjakan apa, tapi kemudian Tante Teli begitu marah. Ya, ada, itu sekitar satu minggu sebelum saya pulang ya. Dimana pagi-pagi saya bangun, saya lihat di tempat-tempat ayam ini, ayam yang baru netas lah, sekitar dua mingguan, lepas satu. Jadi saya kasih tahu sama Tante Teli, Tante Teli, ini ayam ini kurang satu kayaknya di kandang sini. Oh iya, ini enam, adanya cuma lima. Angeline waktu itu masih tidur. Jadi dibangunkan Angeline ini, diteriak-teriak, Angeline bangun. Ada apa, Mak? Langsung ditarik ini, jampok rambutnya. Kamu lihat gak ini? Tadi malam mama suruh, ayam yang lepas ini kamu masukin gak? Udah saya masukin, Mak. Nah ini mana lagi? Sudah kurang lagi satu. Kamu cari sana. Dia lempar, jadi Angeline ini cari, saya bantu cari. Berdua cari di belakang kandang. Ayam kecil memang. Nah, gak ketemu. Sementara gak ketemu ini, saya udah lihat, Ibu Margaret itu udah bawa sepotong bambu, bambu yang udah dipotong, yang biasa dipakai buat pagar. Itu kurang lebih satu meter panjangnya. Tebel, lebar, udah dia pegang. Ada gak? Gak ketemu mah, belum ketemu. Belum ketemu Tante Teli. Udah, kita cari aja. Angeline ini udah tahu mau dipukul. Jadi dia udah sembunyi di belakang pohon pisang. Dia datengin. Sini kamu. Nah, bambu ini dipukulkan. Kaki itu dengan, ya memang, kalau hanya sekedar memukul biasa, tapi ini tidak. Apa yang dilakukan Tante Teli, dia pukul memang dengan tenaga. Angeline udah jongkok. Aduh, sakit mah, ampun mah, cari. Angeline cari lagi, lari lagi. Saya udah coba nahan. Saya bilang, jangan dipukul seperti ini, Tante Teli. Ini kamu gak usah ngurusin. Ini urusan saya. Saya yang kasih hidup dia kok. Saya yang kasih makan dia. Selalu kalimat itu terucap. Pak Franky, seperti apa sih sosok dari Margaret sendiri? Ini kan Pak Franky juga kerabat. Bagaimana keseharian dulunya? Apakah memang, dengan mengurusi ayah, meminta pertolongan dari orang-orang yang di luar, artinya keadaan finansial sendiri cukup? Seperti apa sebenarnya, Tepi? Ya, sebenarnya begini. Kalau Tante Margaret ini, saya tahu Tante Margaret dari kecil sebenarnya. Karena beliau itu selama tinggal di balik papan. Makanya kami biasa menyebut dia dengan Tante Teli, panggilan keluarganya. Nah, orangnya baik. Dia sebenarnya, kalau mau dibilang dengan siapa saja baik. Dengan keluarga itu baik. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kalau dia berhadapan dengan Angeline ini, selalu perlakuan kasar yang dilakukan terhadap Angeline, itu yang membingungkan. Tapi kalau sama kami, kenapa kami di rumahnya baik saja. Termasuk sama kedua anak kandungnya? Ya, sama dengan kedua anak kandungnya, ya baik-baik saja. Kenapa ini baru membela Angeline ketika, ya kita tidak tahu kalau Angeline bagaimana keadaannya, tapi kenapa tidak lebih dini begitu untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian? Benar, saya memang dipertanyakan juga itu. Pertama, alasan saya, masa sih seorang manusia, negur, itu dengan begini jangan tidak bisa mengevaluasi, tidak mau berubah. Tapi kenyatanya, seorang Tante Margaret, seorang Tante Terry, tidak pernah berubah perlakuannya terhadap Angeline. Yang kedua, posisi saya waktu itu sebagai pekerja. Saya piring nasi saya istilahnya di situ. Kalau saya laporkan, terus ada proses dari kepolisian atau bagaimana, saya diusir dari rumah itu, saya mau makan apa di sini di Bali? Saya mau pulang bagaimana? Sementara saya mengharapkan upah saya. Makanya setelah saya dapat upah yang terakhir, kedua itu dengan keadaan seperti itu juga, saya bilang sama istri, kita pulang cukup gak cukup, harus pulang ke Bali Papan. Ya dengan kepergian Angeline ini, saya juga merasa kehilangan satu orang anak. Karena selama tiga bulan, saya sangat dekat sama anak satu ini. Dan sering dipanggil papa ya? Ya, dia selalu manggil saya papa. Sering gendong juga katanya. Walaupun mamanya marah kalau saya manggil papa, karena siang-siang itu dia bilang, papa Angki sini, aku mau bisikin. Kenapa? Aku gak boleh panggil papa Angki itu papa. Harus panggil om Angki. Yang bilang gak boleh siapa? Mama. Ya udah terserah mau dipanggil apa. Tapi dia kalau gak ada mamanya, dia tetap selalu panggil papa. Kalau saya habis kerja, dia selesai mengerjakan tugas, dia selalu minta gendong. Jadi saya sambil mengerjakan tugas, saya gendong di belakang. Inilah dasar saya mau memberikan kesaksian saya di Bali ini. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari manapun, saya kesaksian ini untuk Angeline, untuk kemanusiaan. Itu aja. Sementara itu, Saudara Kuasa Hukum Orang Tua Angkat Angeline, Hotma Sitompul, mempertanyakan kesaksian yang menyudutkan kliennya, Margaret Megawe. Berikut petikan selengkapnya. Saya memberikan kesaksian bahwa Margaret memukul, orang ini siapa? Kenapa dia sampai begitu? Dilihat latar belakangnya. Jangan-jangan dia pernah sakit hati sama Ibu Margaret. Pernah datang di rumah, diusir misalnya. Tinggal makan, gak bayar, diusir. Terus tiba-tiba sekarang jadi saksi. Tunggu, nanti kita tanya, apakah latar belakangnya penipu atau bukan? Kita cari tahu juga. Makanya kalau ada 10 orang bilang Ibu Margaret menelantarkan anak, saya bawa 20 orang yang mengatakan Ibu Margaret tidak menelantarkan. Yang mana yang mau dipegang? Jangan diomong-omongin di depan masyarakat publik, di pengadilan nanti. Datang orang itu ke pengadilan. Biar kita lihat nanti apakah jujur, murni, atau ada motif di balik itu. Terima kasih.